Kirsa Presiden Jokowi Dodo secara resmi membuka Trade Expo Indonesia ke-39 yang berlangsung di ISBSD Tangerang Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mendekankan pentingnya digitalisasi dalam memasarkan produk-produk Indonesia, seiring dengan kondisi ekonomi global yang masih belum stabil. Presiden Jokowi Dodo secara resmi membuka Trade Expo Indonesia ke-39 yang berlangsung di ISBSD Tangerang Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya digitalisasi dalam memasarkan produk-produk Indonesia, seiring dengan kondisi ekonomi global yang masih belum stabil. Presiden mengungkapkan bahwa saat ini ekonomi global tumbuh lambat hanya sekitar 2,6 persen hingga 2,7 persen. Di sisi lain, inflasi global yang diperkirakan berada di angka 5,9 persen masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Presiden juga menyoroti banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya, dari masuknya produk impor dari Cina yang masif dengan harga yang jauh lebih murah. Presiden menyampaikan Indonesia sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan penduduk terbesar keempat di dunia, harus mampu melindungi pasar domestik dan memasarkan produk dalam negeri secara luas ke luar negeri. Presiden menunturkan, pemasaran saat ini tidak perlu lagi menggunakan cara-cara konvensional, tetapi juga harus memanfaatkan digitalisasi. Indonesia harus dapat masuk secara masif secara digital dalam memasarkan produk-produk dalam negeri. Pemasaran juga jangan selalu dengan cara-cara konvensional. Sekarang sudah eranya digital. Kita harus masuk secara masif ke sana untuk memasarkan produk-produk negara kita Indonesia. Saat banyak negara melakukan restriksi akibat perang dagang, menurut saya di situ ada peluang. Saat banyak negara mengalami inflasi tinggi, menurut saya di situ juga ada peluang. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, capaian ekspor produk Indonesia dalam Trade Expo Indonesia terus meningkat. Ia menyebut setelah 10 tahun lalu pertama kali diluncurkan, capaian ekspor lewat Trade Expo Indonesia telah mencapai 30,5 miliar USD atau setara dengan 476 triliun rupiah. Pada tahun 2014 atau 10 tahun yang lalu, masih di J-Expo Kemayoran, Trade Expo Indonesia pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo menghasilkan transaksi sebesar 1,42 miliar dolar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Tahun lalu, 2023, total transaksi Trade Expo Indonesia mencapai 30,5 miliar USD. Bekat kerja keras seluruh pemangku kepentingan, utamanya dukungan Bapak Presiden, Trade Expo mampu menggapai kemajuan signifikan dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. Mengusung tema Build Strong Connection with the Best of Indonesia, Trade Expo Indonesia pada tahun ini berfokus pada peningkatan citra produk Indonesia yang lebih inovatif dan spesifik melalui tiga zona. Zona pertama yakni Food, Beverage, and Agriculture. Zona kedua Manufaktur dan zona ketiga yakni Home Living, Fashion, and Service. Selain pameran, akan disenenggarakan juga beragam program pendukung yakni Business Matching yang mempertemukan ekshibitor dengan bayar dari luar negeri guna melakukan kontrak serta kontrak dagang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!